Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, sayyidil bariyah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil kiyamah amma ba'du Faqad kallallahu ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanur ka'u Wasjudu wa'budu rabbakum Waf'alul khaira la'allakum tuflihun Sadaqallahul aliyul azim Yang sama-sama kita hormati selaku DKM Masjid Al-Huda Abdul Aziz Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Abidin Nur beserta seluruh pengurus masjid Al-Huda Abdul Aziz Yang sama-sama kita hormati selaku ketua Majlis Ta'lim Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Maulana Kita doakan mudah-mudahan Majlis Ta'limnya menjadi Majlis Ta'lim yang penuh dengan barokah Ma'asyirul Ustadzat para guru-guru para pimpinan Majlis Ada Al-Mukarramah Ustadzah Nesam Ustadzah Simah Dan juga segenap para anggota Calon legislatif ada Ibu Aminah MPD Ibu Mariana Ibu Misbah Kita doakan mudah-mudahan ke semuanya Allah jadikan mudah perjuangannya Dan insya Allah jika terpilih semua amanah-amanahnya bisa dijalankan dengan baik Amin Ya Rabbul Alamin Segenap jamaah Majlis Isra' dan Mi'rat Nabi Besar Muhammad SAW Dan juga Tim Hadroh Mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pagi hari ini Berbarengan dengan turunnya hujan Allah turunkan rahmat buat kita semua Amin Ya Rabbul Alamin Syukur Alhamdulillah Hari ini masih berada di bulan Rajab Allah memberikan kepada kita berbagai macam ni'mat Khususnya ni'mat iman, Islam, sehat, panjang umur Sehingga kita bisa duduk bersama-sama di majlis ini Dalam rangka silaturrahim Sekaligus ikut mensyarkan Peringatan Isra' dan Mi'rat Nabi Besar Muhammad SAW Salawat dan salam Kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada taula dan kitab Baginda Rasulullah SAW Dengan harapan Mudah-mudahan salawat kita di dunia Menjadi asbab Besok Allah izinkan kita bisa menerima syafa'atul uzma di yawmil kiyamah Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya Terima kasih kepada pengurus majlis ta'lim al-huda Yang sudah mengajak saya pagi hari ini Bisa bersilaturrahim dengan orang-orang jati Jati sari Karena kalau jati banyak ya bu Jati asih Jati sari Jati mekar Jati bening Jati sahburna Jati luhur Dan jati-jati semuanya Alhamdulillah Mudah-mudahan Selaturrahim kita menjadi selaturrahim yang penuh dengan barokah Sebelum saya bicara lebih lanjut Tentang hikmah, isra' dan Mi'rat Izinkan saya bertanya dulu sama ibu Nih kira-kira Ibu udah kenal apa belum sama saya? Banyakan yang udah apa banyakan yang belum? Belum Baik Izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu Ibu-ibu yang saya hormati Kalau dulu Sekian tahun yang lalu Yang suka menyampaikan ceramah Mau izoh hasanah Adalah ibu nda saya Beliaulah orang yang Mendedikasikan dirinya Untuk memberikan ilmu di majlis taklim Lebih dari separuh hidupnya Menyampaikan pelajaran-pelajaran agama di majlis taklim Tapi kodarullah 8 tahun yang lalu Beliau dipanggil Sama yang punya Sama pemiliknya Kalau belum kenal saya Mudah-mudahan kenal sama ibu saya Beliau adalah guru kita Almarhumah Ibu ndaku Ustazah Dr. Haja Siti Suryanil Tahir Kenal? Kalau beliau kenal ya bu Saya Sofwatun Nida Putri Bontot Almarhumah Beliau punya anak 7 Yang paling akhir saya Di atas saya Ustazah Kotrun Nada Ya Mungkin ibu sering ngeliat Atau pernah ngeliat Orang kayak saya Tapi bukan saya Itu kakak saya Ustazah Kotrun Nada Yang suka mengisi acara juga Di televisi Maka Saya hadir Niatnya Bukan ngajarin Bukan memberikan Apa namanya Pelajaran yang Kesannya mengajari Ibu bukan Tapi saya hadir Ingin nyambung Ketua saya Bapak Haji Burhan Kalahan Dan juga Jamaat seluruh keluarga kita Orang tua kita Guru-guru kita Yang sudah pulang Kerahmatullah Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya Diterima amal ibadahnya Diluaskan kuburnya Dijadikan kuburnya Beraudah Min riadil jannah Bitirkan niyah Ilah hadratin nabi Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Mimaliki yawmiddin Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Ihdina's surat Al-mustaqim Surat al-lazina An-amta alayhim Ghayril maghdub Alayhim Waladdalim Amin Rabbana gufirlana Wali walidaina Amin Amin ya Rabb al-alam Ibu-ibu sekalian Yang dirahmati Allah Hari ini Kita hadir disini Untuk memperingati Isra dan Mi'raj Sebuah peristiwa Yang sangat agung Yang Allah abadikan Kisahnya di dalam Al-Quran Ibu Kalau Allah Udah menjadikan Kisah ini Abadi di dalam Al-Quran Berarti Kisah ini Adalah kisah yang Sangat mulia Yang ingin Allah sampaikan Kepada umat-umatnya Nabi Muhammad Allah berfirman Dalam awal permulaan Surah Al-Isra Auzubillah Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladhi Asra Bi'abdihi Laylam minal masjidil harami Ilal masjidil aqsa Kata Allah Aku memperjalankan Seorang manusia yang agung Dalam satu malam Minal masjidil haram Ilal masjidil aqsa Dari satu tempat Yang kita sebut Dengan masjidil haram Menuju kepada Masjidil aqsa Makanya bu Masjidil aqsa Yang sekarang Masih diserang Dengan para pelaku Zionis Israel Perlu kita jaga Kalau kita gak bisa kesana Kita belum bisa bantu Seenggak-enggaknya Bawa mereka Dalam doa kita Kenapa demikian Karena Disanalah terjadi Sebuah peristiwa Yang sangat mulia Yang sangat agung Turun Perintah Ibadah Kewajiban sholat Buat kita Dari yang asalnya 50 waktu Menjadi 5 waktu Terjadinya dimana Di masjidil aqsa Kemudian dari masjid aqsa Dinaikkan nabi Menuju ke Sidratul Muntaha Makanya nih Masjid-masjid ini Adalah masjid Yang sangat dimuliakan Bahkan nabi Mengatakan Kata nabi Jangan paksain berangkat Kecuali berangkat Ketiga masjid Pertama Masjidil haram Kedua Masjid Kata nabi Masjid nabawi Yang ketiga Masjidil aqsa Buat berangkat Ketiga masjid ini Boleh paksain Boleh kita Jual emas Buat berangkat Ke masjidil haram Asal Emasnya Punya Sendiri Boleh kita Jual tanah Buat berangkat Ke masjidil aqsa Asal tanahnya Punya sendiri Kenapa Kenapa Karena disana Tertulis Tertuang sejarah Sejarah Yang begitu agung Yang begitu mulia Bahkan Masjidil aqsa Menjadi Qiblat Pertama Umat islamu Sebelum Sebelum kita Ngadap Ke masjidil haram Dulu Kita Sholatnya Menghadap Ke masjidil aqsa Kemudian Turun Perintah Untuk Membalikan Arah Qiblat Ketika nabi Lagi sholat Di satu masjid Yang sekarang Disebut dengan Masjid Qiblat Di Madinah Begitu nabi Sholat Dua roka Menghadap Masjidil aqsa Turun Perintah Ayat Yang menyuruh Nabi Membelokkan Qiblatnya Dua rokat Hadap Masjidil aqsa Dua rokat Menghadap Ke masjidil haram Sehingga Masjidnya Disebut dengan Masjid Qiblat Karena nabi Sholat disitu Dengan menghadap Kepada Dua Qiblat Yang berbeda Jadi Peristiwa Isra dan Merod Ini adalah Sejarah yang Sangat mulia Saat itu Sahabat Sahabat Atau Umat Yang tinggal Di zaman Dengan nabi Banyak Yang meragukan Apakah Peristiwa ini Benar-benar Terjadi Karena Secara Logika Enggak Mungkin Dari Masjidil haram Ke masjidil aqsa Dari masjidil aqsa Naik ke sidratul muntaha Dan Kurang dari Satu malam Udah balik lagi Ke masjidil haram Merubah Keimanan Banyak orang Ketika itu Tapi Buat Sebagian orang Peristiwa Isra mirod Memantapkan Iman mereka Pun mudah-mudahan Kita Yang gak Lihat langsung Yang gak Hidup Sezaman Dengan nabi Langsung Mudah-mudahan Kita pun Meyakini Akan adanya Peristiwa Isra dan Mirod Nabi Muhammad Salallahu Salallahu alaihi Assalam Ibu Kalau kita bicara Isra mirod Yang kita ingat Apa Turun Perintah Solat Yang tadinya Berapa Waktu 50 Waktu Menjadi 5 Waktu Kenapa Bisa Berubah Menjadi 5 Waktu Karena Nabi Allah Musa Alaihi Salam Ketika Nabi Muhammad Menerima Perintah Solat Dia mengatakan Umatmu Gak bakal Mungkin Mampu Ngerjain Satu hari 50 Waktu Minta Keringanan Sama Allah Nabi Muhammad Kembali Kepada Allah Minta Keringanan Diturunin Jadi 45 Waktu Kata Nabi Musa Umatmu Masih gak Bisa Kayaknya Mengerjakan 45 Waktu Turunin Lagi Jadi 40 Turunin Lagi Jadi 35 Sampai Terakhir Yang 50 Waktu Jadi Cuma 5 Waktu Maka Yang 5 Ini Kita Jagain Biar Bener Kenapa Demikian Bu Dalam Al-Quran Allah Berfirman Apa Kata Allah 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 Berfirman Wahai Orang-orang Yang Yang Beriman Kalau Kalian Pengen Jadi Orang Yang Beruntung Maka Pegang Yang Tiga Ibu Pengen Enggak Jadi Orang Beruntung Pengen Beruntung Dunia Apa Beruntung Aherat Orang Suruh Milih Dia Pilih Dua-duanya Bu Pengen Dunia Apa Pengen Aherat Dua-duanya Dua-duanya Itu berarti Bukan Milih Kita Kita Pengen Dunia Kita Beruntung Kita Pengen Akherat Beruntung Tapi Kalau Milih Beruntung Dunia Sifatnya Sementara Dikatakan Izud Dunia Bilmal Kalau Pengen Mulia Di Dunia Gampang Banyakin Harta Kita Orang Bakal Mulyain Kita Bener Apa Enggak Orang Kalau Lagi Tinggi Jabatannya Bu Lagi Banyak Duitnya Orang Yang Bukan Saudara Bisa Ngaku Jadi Saudara Bener Apa Enggak Ada Orang Kaya Yang Baru Kelihatan Punya Harta Kekayaan Yang Banyak Baru Diangkat Jadi Seorang Pejabat Ada Orang Yang Ngomong Tuh Yang Baru Jadi Wali Kota Tuh Saudara Saya Kita Nanya Saudaranya Dari Mana Kan Biasa Gitu Apakah Sepupunya Apakah Pamannya Orang Jawab Oh Saya Saudara Amadia Saya Punya Mertua Mertua Saya Punya Tetangga Tetangga Saya Punya Sepupu Sepupunya Punya Mantu Wali Kota Itu Temennya Mantunya Itu Dekat Apa Jauh Tapi Karena Pengen Cipratan Kemuliaannya Dapat Yang Jauh Dikata Dekat Tapi Tapi Kalau Ngejar Kemuliaan Dunia Sifatnya Sementara Lagi Hartanya Banyak Dimuliain Hartanya Habis Kemuliaan Hilang Lagi Jabatannya Tinggi Dimuliain Jabatannya Hilang Kemuliaannya Habis Tapi Yang Kita Harapkan Adalah Kemuliaan Dan Keberuntungan Di akhir Maka Kata Allah Kalau Kalian Pengen Jadi Orang Yang Beruntung Pegang Yang Tiga Insyaallah Allah Kasih Beruntung Buat Kita Apa Yang Tiga Pertama Irkau Wasjudu Kalau Pengen Jadi Orang Yang Beruntung Banyakin Rukuknya Banyakin Sujudnya Berarti Kalau Rukuk Sujud Kita Suruh Ngapain Perbaiki Sholat Kita Kalau Pengen Jadi Orang Beruntung Allah Mengatakan Jaga Sholat Mu Duniamu Akan Dibikin Berkah Makanya Peristiwa Isra Dan Mirat Ini Harusnya Bisa Menjadikan Momentum Memperbaiki Ibadah Sholat Kita Yang Dari 50 Waktu Tinggal 5 Waktu Apa Yang Perlu Dijaga Syarat Rukun Dijaga Apa Yang Perlu Dijaga Baca Dijaga Apalagi Yang Perlu Dijaga Waktunya Dijaga Supaya Kualitas Sholat Kita Semakin Baik Mudah Mudahan Allah Masukkan Kita Kedalam Kelompok Orang Yang Beruntung Ibu Ibu Sekalian Kalau Sholat Kita Kita Pelajarin Kita Pretelin Kalau Kata Orang Betawi Itu Isinya Sholat Semuanya Kebaikan Isinya Sholat Semuanya Ampunan Makanya Dikatakan Orang Yang Sholat Baik Dia Seperti Seolah Baru Mempersihkan dirinya Bersih dari berbagai macam kotoran Maka ibu Kalau sholat itu kita lihat Semua rangkaian sholat itu Merupakan sarana Mendekatkan diri kita kepada Allah Sebelum sholat Kita disuruh ngapain bu Wuduk Dikatakan Wuduknya kita Bukan cuma Buat Mempersihin Dosa kita Makanya Kalau kita Wuduk Lempengan wajah Habis wuduk Jangan dielap Gitu ya Supaya Tetesan air Wuduk Yang dari wajah kita Menggugurkan Dosa wajah kita Kalau kita Habis wuduk Lempengan tangan Jangan dielap Supaya Tetesan air Dari tangan kita Menggugurkan Dosa kita Dan Wuduk yang dilaksanakan Dengan sempurna Besok di hari kiamat Gurran muhajjalin Min asaril wuduk Bu Sehat ustaz Masya Allah Bukan lagi Masya Allah Baru sampai umroh ya bu Masya Allah Mudah-mudahan umroh mabrur Ziarah makbul Kita yang datang Bisa dapat Kecipratan Biar bisa Amin Lanjut ustaz ya Jadi gitu ibu-ibu Wuduknya kita aja Itu bisa Menggugurkan Dosa Dan orang yang Wuduknya benar Orang yang Basuhan wuduknya Sempurna Kata nabi Nanti di hari kiamat Gurran muhajjalin Min asaril wuduk Kalau di dunia Wuduknya kita benar Lempengan wajah Basu benar Lempengan tangan Basu benar Lempengan kaki Basu benar Besok nabi akan mudah Mengenali kita Karena basuhan Wuduk kita akan Memancarkan cahaya Pada hari kiamat Amin Ya Rabbah Makanya pertama Kalau wuduk Biar benar Ya Ini kita orang perempuan Bu Di muka kita Banyak polesannya Benar Ada yang namanya Pelembab Ada yang namanya Foundation Ada yang namanya Cushion Ibu pake gak Ibu pakenya apa Pipa Ngomongnya pake P lagi Pipa Nah Bedak yang nempel Di kulit kita Bu Begitu mau wuduk Kita pastikan Bedaknya terhapus Lipsiknya terhapus Supaya air wudunya Masuk Secara sempurna Kedalam kulit kita Wudunya aja Udah menjadi Pengampunan Dosa Buat kita Terus pas kita Sholat Begitu baca Fatihah Begitu Kan kita baca Amin Kata Nabi Ketika Imam baca Amin Kita baca Amin Malaikat Juga lagi Baca Amin Amin Kita Berbarengan Dengan Imam Malaikat Mengaminkan Allah Berikan Ampunan Bagi Semua Dosa Dosa Kita Sholat Sendiri Itu Ampunannya Udah Luar Biasa Wudunya Jadi Ampunan Ketika Kita Baca Fatihah Mengucapkan Amin Jadi Ampunan Ketika Selesai Sholat Pun Itu Merupakan Ampunan Buat Kata Nabi Siapa Yang Saban Selesai Sholat Dia Baca Tasbih 33 Kali Subhanallah 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 Itu kan Amalan Kita Baca Alhamdulillah Salasan Alhamdulillah 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 Waka Baca Takbir Berulang Allahuakbar Allahuakbar Jumlahnya Jadi Berapa 99 Kata Nabi Tamamul Mi'ah Sempurna In Satu Jadi Seratus Dengan Ucapan La Ilaha Illallah Wahdahu La Syarika Lahul Mulku Walahul Walahul Alhamdul Yuhyi Alhamdulillah Kalau kita Kalau kita Pengen 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 Jadi Orang Yang Beruntung Yuk Jagain Ruku Kita Jagain Sujud Kita Perbanyak Sholat Kita Perbaiki Kualitas Kita Kata Ulama Orang Yang Sholat Salatnya Terjaga Dia Orang Orang Ngejaga Sholatnya Malaikat Demen Amor Orang Itu Malaikat Demen Bu Mencatat Orang Yang Rajin Sholatnya Dan Menjaga Kualitas Sholatnya Yang Ketiga Qabulul A'mal Orang Yang Sholatnya Terjaga Amalnya Diterima Amal Allah Ada Orang Yang Sedekah Rajin Baca Quran Rajin Zikir Rajin Sholatnya Kagak Jadi Sholat Yang Tidak Dikerjakan Itu Diterima Amalnya Dia Kata Ulama Pula Sholat Yang Terjaga Ijabat Doa Akan Dijabah Doa Doa Orang Itu Karena Dia Ngejaga Sholatnya Maka Kalau Kita Baca Fatihah Kan Isinya Begitu Iyakana Buduh Waiyakana Sata Kepadamu Ya Allah Kami Menyembah Dan Kepadamu Kami Minta Pertolongan Sembah Dulu Allah Baru Minta Ini Bintanya Banyak Sholatnya Enggak Maka Kita Dekatkan Kepada Allah Dengan Sholat Maka Doa Doa Kita Insyaallah Akan Dijabah Dan Kata Ulama Orang Yang Sholat Itu Setan Benci Banget Ama Orang Yang Demen Sholat Bu Setan Benci Ama Orang Yang Sholat Makanya Saban Kita Mau Sholat Itu Shetan Udah Duduk Duluan Di Sejadah Kita Buat Ngegodain Orang Yang Mau Sholat Kira-kira Bener Apa Enggak Itu Kalau Kita Gelar Sejadah Bu Kita Mau Sholat Gelar Sejadah Belum Kita Duduk Syetan Udah Duduk Dulu Di Sejadah Kita Mau Ngapain Dia Akan Mengganggu Pikiran Kita Yang Lupa Dibikin Inget Yang Inget Dibikin Lupa Saya Tanya Kita Kadang-kadang Nyari Barang Sesuatu Ya Bu Pulang Dari Majlis Naruh Kunci Motor Disitu Kita Lupa Kita Cari Dari Jem Sebelas Sampai Jem 12 Nyari Nggak Ketemu Eh Pas Kita Lagi Sholat Pas Lempengan Baca Surah Begitu Mau Ruku Allahu Akbar Tiba-tiba Kita Ingat Oh Iya Tadi Naro Kunci Motor Deket Dapur Ada Nggak Yang Suka Begitu Mana Orangnya Tuh Tuh Kita Yang Lupa Ingatnya Pas Sholat Atau Sebaliknya Udah Ingat Sholat Zuhur Empat Rokaat Eh Nggak Pas Sholat Jadi Lupa Ini Rokaat Dua Apa Tiga Tiga Apa Empat Gitu Ada yang Suka Begitu Kenapa Begitu Karena Syaitan Nggak Berhenti Menggoda Kita Syaitan Itu Kalau Orang Sholat Dia Akan Duduk Di Depan Kita Di Samping Kita Dia Cuma Kabur Kalau Lagi Azan Berkumandang Jadi Kalau Di Masjid Al-Huda Ini Ibu Udah Siap Sholat Kemudian Azan Berkumandang Syaitan Akan Kabur Kemana Maka Neruha Satu Tempat Di Kota Madina Ruh Jarak Kurang Lebih 60 Kilometer Jadi Kalau Di Jatisari Jatisari Ini Azan Setan Itu Akan Kabur Sampai Ke Bogor Jawa Dekat Ntar Selesai Komat Selesai Azan Dia Balik Lagi Duduk Ntar Begitu Komat Dia Kabur Lagi Sampai Ke Bogor Lagi 60 Kilo Kurang Lebih Setelah Itu Dia Balik Lagi Dan Siap Untuk Menggoda Hati Hati Orang Yang Sholat Tadi Yang Lupa Dibikin Inget Yang Inget Dibikin Lupa Makanya Kita Diajarkan Sebelum Kita Sholat Kita Baca Surah An-Nas Kul Kul Pintu 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 Kita Buka Apa Enggak Buka Yang Bikin Hati Kita Was Makanya Kita Minta Perlindungan Dari Allah Dengan Baca Surah An-Nas Itu yang Pertama Jadi Kata Allah Dalam Al-Quran Irka'u Was Judu Kalau Pengen Jadi Orang Beruntung Sempurnakan Sholat Kita Ruku Kita Dan Sujud Kita Yang Kedua Kata Allah Kalau Pengen Jadi Orang Yang Beruntung Wa'budu Rabbakum Sembahlah Sujudlah Kepada Allah Mendekatlah Kepada Allah Dengan Cara Apapun Kenapa Bu Kita Harus Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Berbuat Amal Ibadah Karena Yang Kita Bawa Pulang Nanti Menghadap Allah Cuma Amal Kita Doang Nih Kita Manusia Punya Teman Tiga Pertama Teman Yang Nemenin Sepanjang Hidup Kita Doang Kedua Teman Yang Nemenin Sampai Pinggir Kubur Kita Ketiga Teman Yang Nemenin Sampai Masuk Kedalam Kubur Kita Siapa Teman Yang Pertama Yang Nemenin Sepanjang Hidup Nih Yang Kita Pake Baju Jilbab Kacamata Jam Tangan Cincin Tas Kita Itu Nemenin Sampai Umur Kita Ada Begitu Semuanya Dilepas Kurudung Dibuka Baju Digunting Jam Tangan Dibuka Kacamata Dibuka Gigi Palsu Kalau ada Dan Gampang Dibuka Maka Semuanya Selesai Pertemanannya Nemenin Sepanjang Umur Kita Yang Kedua Yang Nemenin Sampai Pinggir Kubur Siapa Ahluhu Keluarga Kita Suami Istri Anak Orang Tua Teman Sahabat Nemenin Sampai Pinggir Doangan Tapi Yang Masuk Kedalam Kubur Kita Adalah Amal Luhu Amal Ibadah Kita Yang Kita Kerjakan Ketika Kita Hidup Ke Dunia Maka Mumpung Badan Masih Sehat Umur Masih Ada Yuk Kita Isi Dengan Berbanyak Dengan Melakukan Berbagai Amal Sholah Yang Itu Akan Menjadi Teman Kita Nanti Ketika Kita Menghadap Kepada Allah Subhanahu Yang Yang Terakhir Dikatakan Kata Allah Kalau Pengen Jadi Orang Yang Beruntung Pelihara Sholat Jaga Hablum Minallah Yang Ketiga Pelihara Hablum Minannas Lakukan Kebaikan Kebaikan Kepada Orang Lain Bu Kita Dalam Berkehidupan Bertetangga Bermasyarakat Berteman Pasti Gak Melulu Enak Kadang-kadang Kita Udah Baik Dibalasnya Gak Baik Kadang-kadang Kita Udah Begini Dibalasnya Begitu Tapi Yang Paling Penting Adalah Pelihara Silatur Rahim Kita Karena Semata-mata Niat Mengharap Ridho Dari Allah Subhanahu Wata Orang Yang Di dunia Yang Ngejagain Silatur Rahim Kata Allah Nanti Pada Hari Kiamat Mereka Alam Biro Min Nurim Orang Yang Suka Kunjung Mengunjungi Karena Allah Suka Silatur Rahim Karena Allah Nanti Akan Aku Kumpulkan Dalam Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Tiga Yang Allah Siratkan Dalam Al-Quran Kalau Pengen Jadi Orang Yang Beruntung Bukan Cuma Beruntung Dunia Yang Sifatnya Sementara Tapi Beruntung Akhirat Pelihara Sholat Kita Jalin Hablum Min Allah Kita Dan Pelihara Hablum Min Nanas Kita Mudah-mudahan Kalau Tiga Ini Kita Laksanakan Allah Berikan Kita Kebaikan Allah Berikan Kita Keberuntungan Fidin Wadun Ya Wal Akhirah Amin Ya Rabbal Alami Bibu Sekalian Yang Saya Hormati Mungkin Sekedar Itu Yang Saya Sampaikan Sudah 30 Menit Persis Di Depan Saya Ada Jam Saya Mulai Setengah 10 Kurang 5 Selesai Jam 10 Kurang 5 Mudah-mudahan Manfaat Dan Mudah-mudahan Selesai Dari Perisiwa Isra Dan Kita Bisa Meningkatkan Kualitas Ibadah Solat Kita Lebih Baik Lagi Kita Baca Fatihah Kita Minta Kepada Allah Mudah-mudahan Kita Semua Yang Hadir Pada Pagi Hari Ini Allah Turunkan Berkah Buat Kita Semua Allah Berikan Berkah Ilmu Kita Berkah Umur Kita Berkah Rezeki Kita Berkah Waktu Kita Yang Lagi Pada Kurang Sehat Biar Allah Angkat Penyakitnya Yang Lagi Sakit Kakinya Yang Lagi Sakit Dengkulnya Yang Lagi Sakit Kepalanya Yang Lagi Sakit Hatinya Yang Lagi Sakit Kantongnya Mudah-mudahan Allah Berikan Kesehatan Yang Sempurna Anak-anak Kita Allah Jadikan Anak Yang Soleh Dan Soleh Rumah Tangga Kita Allah Pelihara Menjadi Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah Allah Tetapkan Iman Dan Islam Dalam Hati Kita Dan Allah Wafatkan Kita Dalam Majlis Talim Masjid Al-Huda Abdul Aziz Mudah-mudahan Semakin Menambah Berkahnya Semakin Dimudahkan Segala Macam Urusannya Hajat Qabulnya Semua Insyaallah Diberikan Kemudahan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bitirkan Nia Ilah Al-Fatiha Auzubillahi Minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina An-Amta Alayhim Ghair Al-Maghdub Alayhim Amin Rabbana Gufirlana Wali Walidaina Amin Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih banyak Mohon maaf Jika ada kehilafan Dalam penyampaian Insyaallah Panjang umur sehat Kita bisa Silaturrahim Kembali Hadanallah Wa iyakum ajmain Summa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siaran langsung Youtube channel live streaming Faddan Sel Jadi setelah acara Nanti bisa ditonton kembali Dilihat kembali Di Youtube channel Faddan Sel Dan jangan lupa Untuk like Comment Subscribe Untuk membantu Siar dawah Agama Allah subhanahu wa ta'ala